Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Xiaomi Redmi 4X seri lawas tapi masih ada yang pakai juga sampai saat ini handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi untuk mengunlock akun Mi nya kita harus masuk ke download mode dan untuk masuk ke download mode harus menggunakan metode test point bagi yang belum unlock board loader jadi menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kebetulan untuk Redmi 4X yang aku pegang ini adalah versi distributor yang terkenal bundle walaupun sudah kita unlock akun Mi nya menggunakan file yang sering aku bagikan di channel Magelang Flasher tetap saja terkunci akun Mi nya ketika kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet oleh sebab itu kita akan gunakan aplikasi yang paling cocok untuk unlock akun Mi pada ponsel Redmi atau Xiaomi dengan versi distributor sebelumnya kita siapkan dulu kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya disini aku menggunakan GS Tool Pro jadi aplikasi ini tidak gratis kita harus membeli aktifasi setelah aktifasi nanti kita akan diberikan username dan juga password yang bisa kita login-kan pada aplikasi GS Tool Pro ini dan untuk aktifasinya bisa melalui channel Magelang Flasher langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah aktifasi nanti baru kita diberikan link download dan juga username dan kata Sandi nya setelah kita dapatkan username dan kata Sandi langsung aja kita login-kan pada aplikasi GS Tool ini kemudian klik login maka akan muncul tampilan dalam dari aplikasi ini kita tunggu sebentar ini dia GS Tool Pro versi yang paling baru pada saat video ini dibuat menggunakan GS Tool Pro ini cukup mudah ya tinggal kita pilih aja sesuai dengan chipset pada handphone nya kebetulan Redmi 4X ini menggunakan chipset Qualcomm maka kita pilih menu Qualcomm Snapdragon kemudian di sebelah kiri ada merek handphone nya kita pilih merek Xiaomi kemudian kita cari serinya yaitu Redmi 4X kodenumnya adalah Santoni langsung aja kita klik di sebelah kanan muncul lagi beberapa menu mulai dari Faktori Reset, Reset Mi Cloud sampai ke Reset EFS disini ada 2 menu Reset Mi Cloud yang pertama Reset Cloud TAM untuk garansi TAM dan yang kedua ada Reset Cloud Beta kita gunakan untuk unlock akun Mi pada Redmi 4X versi distributor sebelumnya kita jalankan juga device manager untuk menjalankannya langsung aja tinggal kita klik menu manager pada aplikasi GS Tool Pro jadi device manager ini untuk mengetahui jika nanti handphone sudah masuk ke download mode setelah kita melakukan test point sekarang langsung aja kita akan mengakses download mode dari Redmi 4X ini sebelum kita melakukan test point kita bisa matikan dulu handphonenya dengan cara kita lepaskan soket baterai pada handphone ini sampai handphone mati kemudian kita pasang lagi soketnya dan untuk melakukan test point tidak perlu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data ya yang penting handphone dalam posisi mati baterai terhubung ke mesin kemudian kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita bisa menekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali atau satu kali saja sebetulnya sudah cukup dan sekarang kita coba untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data namun jika handphone masih menyala saat kita hubungkan ke komputer berarti test pointnya gagal kita ulangi lagi lepaskan kabel data dari handphonenya lepaskan soket baterai sejenak sampai handphone mati kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita ulangi untuk menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka handphone akan otomatis masuk ke download mode intinya saat menghubungkan dua titik test point ini harus tepat ya jadi dua mata pinset harus melekat pada dua titik test point oke ini dia sudah kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian handphone sudah masuk ke download mode kita sekarang menuju ke aplikasi GS Tool Pro nya disini langsung saja bisa kita pilih menu reset cloud beta langsung kita klik saja dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada Redmi 4X Distributor ini selesai untuk menggunakan aplikasi GS Tool Pro ini tentu saja komputer harus terhubung ke jaringan internet karena ada proses mendownload file langsung dari server GS Tool Pro nya tidak bisa kita gunakan GS Tool Pro ini secara offline komputer harus terhubung ke jaringan internet untuk proses unlock nya sendiri tidak terlalu lama ya ada dua kali proses loading disini tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai untuk kecepatan unlock atau durasi unlock nya ini tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan juga jika koneksi internet yang kita gunakan cepat maka proses unlock nya juga akan semakin cepat dan ini dia proses unlock akun Mi pada Redmi 4X sudah selesai dengan keterangan all process is done kemudian handphone akan restart otomatis namun handphone ini tidak menyala hanya keluar dari download mode saja dan langsung masuk ke tampilan pengisian daya baterai biasanya pada handphone Xiaomi yang terkunci akun Mi juga ada akun Google dan akun Google ini sifatnya juga mengunci untuk itu sekalian saja kita bypass akun Google nya kita akan mengulangi untuk melakukan tes poin agar handphone bisa masuk ke download mode kita coba untuk lepaskan dulu soket baterai nya kemudian kita pasang lagi soket baterai nya selanjutnya kita hubungkan 2 titik tes poin menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik tes poin kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali agar handphone masuk ke download mode lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi setelah handphone ini terbaca sebagai Qualcomm HSUSB GD Loader atau terbaca sebagai download mode kita menuju ke aplikasi GS Tool Pro untuk membaipas akun Google kita pilih menu reset FRP dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya selesai apabila ada yang bertanya pada saat kita unlock akun Mi tadi apa tidak sekaligus membaipas akun Google nya nah itu aku yang belum paham silahkan teman-teman tanya langsung sama developernya yaitu Om Hari Sulteng mudah-mudahan nanti komen di video ini ya jadi untuk jaga-jaga saja apabila akun Google tidak ikut terbaipas kita lakukan reset FRP bypass akun Google juga setelah prosesnya selesai ada keterangan all process is done kemudian handphone akan restart menyala keluar dari download mode apabila ternyata saat kita lakukan proses unlock akun Mi sensornya mati silahkan teman-teman lakukan fix sensor dengan memilih menu fix sensor tentu saja dalam posisi handphone masuk ke download mode nanti kita akan cek ya apakah sensornya mati atau tidak sebelumnya kita nyalakan dulu saja handphone ini untuk menyalakannya langsung saja kita tekan tombol power tekan dan tahan sampai muncul logo Mi di layarnya kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan kita percepat saja proses loadingnya agar tidak terlalu lama memakan waktu ternyata handphone ini sudah menggunakan MiUI 11 yaitu MiUI yang paling terakhir didapat oleh Redmi 4X langsung saja kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu pada saat proses setupnya usahakan secara offline dulu saja artinya kita tidak perlu menghubungkan handphone ini ke jaringan internet pada saat setup baik itu melalui wifi ataupun data seluler dengan maksud dan tujuan agar saat proses setupnya ini cepat karena jika kita hubungkan handphone ke jaringan internet otomatis handphone mendapatkan beberapa proses update yang muncul dengan tampilan loading dan loading ini bisa sangat lama akhirnya biar cepat maka kita setup handphone ini secara offline saja dan ini dia di bagian terakhir proses setupnya ada loading memuat aplikasi loading ini juga sangat lama kita letakkan lagi handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan sekarang handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu kalau sudah masuk ke tampilan menu tinggal kita hubungkan saja handphone ini ke jaringan internet untuk mengecek apakah handphone akan terkunci lagi ke akun Mi atau tidak oke sekarang handphone sudah terhubung ke jaringan internet untuk akun Mi nya mungkin tidak bisa kita gunakan lagi karena metode ini tentu saja mendisable fitur akun Mi nya tidak masalah ya akun Mi tidak bisa kita gunakan yang penting akun Google sudah bisa kita gunakan disini sinyal wifi nya lemah karena mungkin antena wifi ikut dari casing belakang ya nanti kalau casing belakang sudah kita pasang tentu saja sinyal wifi nya menjadi lancar lagi oke kita tunggu sebentar tampaknya untuk jaringan internet memang lemah ini ya kita coba untuk cek IME nya dulu dial kan bintang pagar 06 pagar IME 1, IME 2 ada kita cek sensor dial ke 112 kita tutupi bagian atas layar handphone nya ternyata sensornya aman kita tidak perlu melakukan fix sensor sekarang akun Mi nya sudah aman ya tidak terkunci lagi oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini